Hai semua ketemu lagi sama Mama Firda di video kali ini aku mau buat tahu aci plus bumbu rujak di sini tahu acinya enggak bakal lepas ya enggak bakal terpisah sama tahunnya di video ini nanti aku bakal kasih tahu gimana triknya tahu dan tepung acinya itu bisa menempel di sini kelihatan kan tuh acinya lembut serta renyah di luar dan dicolek sama sambil rujaknya yang tonton terus videonya ya jangan lupa like subscribe comment dan share supaya channel ini lebih berkembang terima kasih selamat menonton ya dan ini dia bahan-bahannya di sini aku pakai tahu putih ya aku Tahu kuning enggak papa bebas terus pakai daun kucai ini nih yang bikin wangi kalau nggak ada kalian bisa pakai daun bawang sih terserah dan tepung tapiokonya 10 sendok makan ada ketumbar setengah sendok teh 4 siung bawang putih Hai dan ada mici secukupnya dan setengah sendok teh garam nanti ini kita haluskan ya langsung aja yuk disini aku mau kasih tips supaya adonan tahu dan aci itu menempel itu karena tepung acinya kita campur bersama tahu inilah yang bikin tahunya menempel bersama tepung acing langsung aja kita campurkan tepung tapioca bersama tahu dan bumbu yang tadi udah dihaluskan jangan lupa masukin bumbu yang udah dihalusin sama garam dan micinya ya lalu masukkan air hangatnya sedikit demi sedikit ya setelah adonan tercampur merata kita campurkan daun-daun kucingnya ya kita campur lagi supaya tercampur merata Hai ini dia adonannya udah tercampur merata disini aku udah siapin wajahnya ya kita tunggu sampai minyaknya panas setelah panas caranya kita ambil tahu dan acinya lalu tempelkan sedikit ditekan tapi pelan-pelan aja lalu masukkan kita ulangi sekali lagi ya ambil tahu adonan aci kita tempelkan tekan sedikit lalu masukkan ulangi sampai adonan habis ya digoreng pakai api kecil aja ya supaya matangnya merata dan tidak cepat gosong kalau dirasa bawahnya udah kering kita balik sekali aja ya kalau udah kecoklatan kayak gini langsung aja kita angkat ya setelah acinya matang langsung aku mau buat sambal rujaknya ya di sini ada lima cabai merah dua keping gula merah dan satu jempol asem dan air panas untuk merendam asemnya ya dan jangan lupa garamnya langsung aja kita haluskan cabainya setelah halus masukkan gula merah ya yang tadi dua keping itu udah aku potong kecil-kecil lalu kita campurkan jadi satu lalu kita masukkan air asemnya 4 sendok makan aja ya kita aduk sampai tercampur merata dan jadi deh gampang banget kan bikin sambalnya dan dijamin enak banget pokoknya hmm ini dia udah matang tahu acinya langsung aja kita cocolkan ke sambal rujaknya ya langsung aja kita cocolin ya ke sambal rujaknya ini tuh kelihatan banget acinya tuh lembut di dalam renyah di luar terima kasih ya udah menonton video ini sampai habis jangan lupa like subscribe komen dan share supaya channel ini lebih berkembang terima kasih tunggu video selanjutnya ya ya